Halo semuanya teman-teman selamat pagi hari ini Rabu 22 Mei 2019 17 Ramadan 14-14 jiriyah well ini saya dalam kondisi agak-agak capek ya karena saya baru tidur banget karena saya bisrahin mamzul quran tahun bulan ramadhan tahun 14-14 jiriyah tahun 2019 itu di di masjid stiklah dan saya pulang dari setiap itu jam-jam sembilan sampai rumah jam-jam sepuluh sebelas itu sepuluh sebelas saya tadi baru tidur jam-jam sebelasan ini saya baru tidur dua setengah jam-jam nih itu dua setengah jam bertidur Hai demi temen-temen deh saya selalu hadir dengan konten-konten yang yang menarik setiap harinya Hai aku pengen terusin ya Allah suhat apa masalah keluarga dimana aku bongkar aib aib keluarga ku sendiri biar temen-temen itu juga tau lah apa yang bayang lagi gua alami sekarang tuh oh iya sebelumnya kenapa kolom komentarnya banyak dimatiin gitu karena ini aku perlu jelasin aku perlu ngomong gue itu trauma dengan bullying karena gua dari dulu dari jaman jaman gua sekolah itu selalu jadi korban bullying men dari jaman SD jaman SMP SMA SMP yang lebih parah gua sampai dikatain idiot kemudian kemudian SMA juga begitu jadi ibaratnya sekolah masa gua sekolah itu adalah masa-masa yang penuh dengan pahasnya itu bullying gitu nah gua males dikituin pagi keluarga juga kadang-kadang nge-bullying gua kan secara langsung Tambah lagi netizen Yang maha benar Makanya jadi Gue rasa gue Males gitu Mengaktifkan kolom komentar Jadi ya Kolom komentarnya gue mati-matiin Di youtube ini Jadi teman-teman Kalau mau kasih komentar Maaf banget Di channel youtube gue itu gak bisa Karena gue trauma Dengan bullying Tapi gak selamanya Komen itu isinya bullying Gak ada komentar yang Bagus-bagus Di beberapa video gue itu Syukurnya Komentarnya ada yang bagus-bagus Gitu Ya cuman yang namanya Orang Indonesia Ya Gimana ya Susah Kalau mau Dijelasin ya Kalau orang Indonesia Ntar ya Ntar ya Ntar aja Nah gue pengen nerusin yang kemarin Gue kan tadi ke istiklal Diongkosin nyokap cuma gue cap Ya gue merenung aja Kenapa gue kasih Kali ini memang gue yang salah Udah tau nyokap gue Apa Lagi Gak punya Duit Terus juga Bisnisnya Juga lagi agak Seret ya Belakangan ini Men asal Guys asal Temen-temen tau aja ya Asal Asal para pendengar dan pemirsa ini Tau ya Memang gara-gara Imbas dari Ekonomi yang Morat marit ya Akibat Krisis finansial global Terus juga Melemahnya Nilai tukar rupiah Terhadap Dolar Amerika Serikat Gitu ya Itu imbasnya lumayan loh Lumayan Terhadap Sektor Property Terutama Belum lagi Kondisi Negara kita Indonesia Yang belakangan ini juga Kacau ya Itu juga Mengakibatkan Ya maaf-maaf aja ya Expatriat itu Memilih untuk Pindah ke negara lain Atau enggak Melakukan repatriasi Alias balik ke Negara Asal mereka Masing-masing Gitu loh Kan Gue ada kasih tau kan Sifat aslinya Orang Indonesia itu Sebenarnya bukan 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 ramah Tapi Marah-marah Ya istilahnya Ya orang Indonesia itu Aslinya adalah Enggak suka Sama orang asing Ya karena Trauma Dijajah Trauma Dijajah Selama lebih dari 350 tahun Kalau di total Ini bisa sekitar 360 60 Mendekati Itu Nah Nah jadinya Apa Ya tinggi deh Sentimen Anti asingnya Di Indonesia itu Tinggi sekali Bukannya tinggi lagi Tinggi banget Sentimen Anti asing Di Indonesia ini Gitu loh Ya karena Trauma Dijajah Yang pertama Yang kedua Mungkin Karena ada Isu-isu Keagamaan Yang Belakangan ini Ya Marah lah Isu Sarah Dan keagamaan lah Misalnya Ya apa-apa aja ya Isu Anti-Semitism Yang Menyeruak ya Pasca Donald Trump Mengakui Kota Jerusalem Atau Al-Quds Itu sebagai Ibu kota Israel Nah Mulai dah tuh Sentimen Anti-Yahudi Atau Anti-Semit Yang tuh Tinggi 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 sekali Di Indonesia Makanya Jadi saya Berpikiran Loh Makanya Indonesia Kalau ditanya Kalau saya Mau kasih tau Teman-teman ya Indonesia Itu Negara Yang paling Anti-Semit Di dunia Anti-Yahudi Sofei Sebelumnya Menyatakan Greece Yunani Tapi aslinya Indonesia Sentimen Anti-Semitis Lebih Tinggi Banget Lebih tinggi Dari Yunani Gitu Heran saya Kenapa Gitu Makanya Tuh sih Aslinya Orang Indonesia Sama Kalau di Indonesia Itu Apa ya Masalah Kesehatan Jiwa Masalah Psikologi Itu Kayak Monmouth Leher Batin Kurang Di Di Perhatiin Padahal Kan ada Pepatah Yang Dulu Kita kenal Banget Men sana Incorporo Sano Di dalam Tubuh yang Sehat Terdapat Jiwa Yang Sehat Atau Stanza Pertama Lagu Indonesia Raya Bangunlah Jiwanya Bangunlah Raganya Jadi Kondisi Jiwa Dulu Yang Diutamain Kondisi Psikologisnya Dulu Psikisnya Dulu Yang Yang Diutamain Baru Raganya Baru Fisiknya Gitu Tapi Sayangnya Memang Namanya Juga Di Indonesia Apa Namanya Psikologi Itu Doesn't Matter Ya Gak penting Penting Banget Gitu Susah Ini Ibaratnya Oke Saya Lanjutin Ya Kembali Ke masalah Keluarga Ya Kali ini Memang Gue yang Salah Karena Kan Dengkap Gue Itu Kan Udah Istilahnya Ngelarang Gue Kesana Itu Ya Ada Alasannya Tapi Nyokap Gue Sampainya Kurang Tepat Tapi Di dalam Maksudnya Gue Tau Yang Pertama Ya Karena Baru Pengumuman Hasil Pemilu Ya Orang Orang Pada Demo Di KPU Tapi Saya Gak Demo Di KPU KPU Jadinya Bersih Dari Pendemo Jadinya Malah Ke Bawaslu Di Tamrin Badan Pengawas Pemilu Di Tamrin Jadinya Ya Otomatis Jadinya Bus Transjakarta Koridor 1 Mengalami Pengalihan Pengalihan Jalur Ya Bus Transjakarta Koridor 1 Itu kan Blok M Kota Nah Saya itu Setelah Halter GBK Langsung Ke Harmoni Lewat Gatot Subroto Lewat Lewat Gatot Subroto Lewat Sleepy Lewat Tomang Jadinya Baru Kemudian Harmoni Normal Sampai Kota Nah Arah Sebaliknya Dari Kota Harmoni Itu Langsung Tomang Sleepy Gatot Subroto Kemudian Keluar Di Semanggi Masuk Ke Halter GBK Normal Lagi Sampai Blok M Senggaknya Itu Sampai Hari Ini Pengalihan Arusnya Karena Beredar Isu Katanya Masa Yang Berdemo Di bawah Selu Itu Akan Nginep Tapi Ternyata Dilarang Sama Pihak Kepolisian Gak Boleh Nginep Di Depan Bawah Selu Harus Pulang Tapi Memang Akan Ada Lagi Aksi Hari Ini Tahun 22 Mei Yang Kebanyakan Itu Berasal Dari Kubunya Prabowo Sandi Yang Menolak Hasil Pemilu Walaupun Nanti Nanti Gugat Ke MK Itu Yang Mama Saya Sudah Kestau Itu Yang Kedua Yang Kedua Itu Mama Saya Kestau Karena Macet Macet Dimana Mana Sampai Istiqlal Saya Telat Sebelum Azan Isya Saya Sudah Disitu Yang Ketiga Sesuai Ada Lagi Yang Ketiga Alasannya Itu Sebenarnya Gue Sudah Tau Ya Kondisi Keuangannya Mama Gue Masih Agak Morat Marit Agar Bisnis Lesu Ya Jadi Macet Dimana Mana Selain Macet Dimana Mana Juga Mama Gue Sudah Tau Bahwa Kalau Soal Istiqlal Itu Emang Agak Lama Ya Jadi Pagi Malam Zul Quran Itu Ada Pembacaan Kitab Suci Al-Quran Terus Ada Sambutan Dari Badan Pusat Pengelola Masjid Istiqlal Baru Ceramah Baru Solat Rawih Nya Gitu Dan Itu Memang Agak Lama Itu Yang Saya Sudah Prediksi Akibatnya Ya Bener Memang Gue Yang Salah Gitu Gue Sepanjang Jalan Ke Istiqlal Itu Yang Merenung Aja Gimana Apa Gue Meratapi Aja Kesalahan Kesalahan Gue Ke Ulama Dan Gue Sedang Berusaha Gimana Nicar Memperbaikinya Akan Tetapi Sebenarnya Ada Pengaruh Gak Cuma Pengaruh Dari Luar Aja Bisnis Mama Gue Agak Rontok Dari Dalam Itu Ada Energi Negatif Dari Mama Gue Harus Dibuang Ya Energi Negatif Negatif Itu Adalah Istilahnya Ya Mama Gue Itu Kayak Maaf Lair Batin Gue Harus Ngomong Itu Kayak Orang Banyak Kurang Suka Sama Dekat Gue Gitu Kenapa Ya Karena Mama Gue Gak Istilahnya Gak Pekat Terhadap Gue Terhadap Adik Perempuan Gue Gitu Gak Berpikir Panjang Atau Gak Gak Menganalisi Dulu Gak Menganalisa Dulu Atau Gak Gak Mengamati Dulu Gitu Kenapa Adik Misalnya Adik Gue Di kamar Aja Atau Handphone Aja Gitu Atau Gue Kok Suka Ngomong Yang Mungkin Menurut Mama Gue Gak Pantes Gitu Itu Mama Gue Gak Menganalisa Dulu Gitu Ibaratnya Ya main Asal Aja Khasnya Orang Indonesia Asal Waktu Mama Gue Nikah Lagi Gue Gak Restuin Mama Gue Nikah Lagi Dengan Bokok Sambung Gue Karena Khawatir Takutnya Mama Gue Gak Sayang Lagi Sama Gue Dan Dari Situ Gue Udah Tau Gitu Aslinya Bokok Sambung Gue Gimana Orangnya Gak Bener Gak Baik Lagi Gue Udah Lari Mama Gue Nikah Lagi Tapi Langsung Aja Ya Ngasal Sih Ya Khasnya Orang Indonesia Orang Indonesia Kalo Gak Ngasal Bukan Orang Indonesia Gitu Serba Ngasal Gitu Nekat Coba Buka Video Video Gue Yang Judulnya Nikah Modal Nekat Strip Papa Jekos Ada Disitu Nonton Aja Kenapa Gue Bilang Nikah Modal Nekat Bukan Nikah Kawin Lari Kawin Lari Itu Super Nekat Namanya Nikah Modal Nekat Itu Artinya Nikah Tanpa Persiapan Yang Mateng Ya Bilangnya Persiapan Mateng Persiapannya Apa Dulu Persiapan Yang Yang Zohiriya Aja Kan Persiapan Apa Maharnika Persiapan Restu Dari Orang Tua Restu Dari A Dari Ini Restu Dari Itu Tapi Belum Mateng Persiapannya Kenapa Kok Persiapannya Belum Mateng Ya Karena Kebanyakan Kebanyakan Orang Indonesia Itu Ya Seperti Yang Tadi Sudah Saya Sampaikan Ya Ya Istilahnya Kalau Untuk Urusan Psikologi Itu Alergi Makanya Urusan Psikologi Itu Urusan Kejiwaan Itu Menop Leher Batin Kurang Diperhatikan Di Indonesia Makanya Banyak Orang Indonesia Kalau Ada Psikotest Pasti Gagal Kenapa Karena Dari awal Memang Sistem pendidikan Indonesia Memang Tidak Menyentuh Psikologi Dari awal Sistem pendidikan Indonesia Itu Istilahnya Menyamaratakan Semuanya Mengeneralisir Semuanya Yang Belum Tentu Benar Menjeneralisir Semua Jadi Semua Dijeneralisir Ya Ibaratnya Kondisi Kejiwaan Orang Sama Kondisi Psikologis Orang Sama Kelebihan Kekurangan Sama Dan Lain-lain Jadi Istilahnya Dijeneralisir Dari Dulu Generalisir Tertinya Disamain Padahal Aslinya Itu Beda-beda Makanya Gue tuh Ingin Sampaikan Sesuatu Ya Kepada Anda Yang Kontra Dengan Beberapa Kebijakan Dari Pak Jokowi Saya Setahu Anda Kenapa Pak Jokowi Itu Memberikan Fasilitas Fasilitas Kepada Anak Untuk Main Game Untuk Anak Ber Internet Walaupun Anda Mungkin Berpikir Padahal Mak Mendarul Main Game Seminggu Sekali Atau Seminggu Dua Kali Atau Gimana Tapi Ini Kasih Pemerintah Kayak Gitu Nah Itu Ada Yang Salah Di Dalam Diri Anda Anda Menganggap Ya Anak Itu Hidup Di Time Zone Anda Ini Yang Saya Alami Mama Itu Masih Nganggep Saya Itu Hidup Di Time Zone Mama Saya Time Zone Mama Saya Yang Game Itu Nggak Sepesat Sekarang Teknologi Nggak Sepesat Sekarang Perkembangan Iptek Itu Nggak Sepesat Sekarang Ya Istilahnya Mohon maaf Leher Batin Anak Zaman Sekarang Itu Udah Istilahnya Mendapat Keleluasaan Dalam Mendapatkan Ilmu Pengetahuan Yang Mereka Inginkan Tidak Tidak Bersumber Tidak Lagi Bersumber Dari Orang Tua Atau Textbook Tapi Bersumber Dari Ebook Dari Televisi Dari Internet Itu Yang Lebih Vital Sekarang Ini Makanya Kenapa Saya itu Ini saya Kestauan Semoga Ini Didengar Oleh Pihak UT Universitas Buka Makanya Saya Seringkali Ikut Tutorial Online UT Saya Cuma Modal Kopas Doang Dari Internet Kenapa Ya UT Boleh Unggul Dengan Kuliah Online Tapi Textbook Ute Itu Udah Out of Date Udah Ketinggalan Zaman Jadi Istilahnya Anda Belajar Di Tahun Berapa Tahulah Tahulah Tahun Sekarang 2019 Ini contohnya Saya Bosen Contoh Orang Lain Mulu Misalnya Saya Belajar Sekarang Ini Tahun Tahun Berapa Tahun 2019 2019 Nah Saya Nah Saya itu Dapat Textbook Isinya Tahun Berapa Coba Kalau Enggak Tahun 2003 2008 Atau Enggak 2010 Which Is Itu Udah Lama Banget Dan Sistem Pendidikan Di Indonesia Itu Belum Sepenuhnya Sempurna Gitu Ada Sekolah Yang Pakai KTSP 2006 Memang Ada Kurikulum 2013 Bahkan Masih Ada Sekolah Yang Pakai Kurikulum Tahun 94 Ini Udah 2019 Men Tapi Belajar Dengan Kurikulum Yang Sudah Tua Gue Bayangin Makanya Makanya Gue Kalau Tutorial Online Di UT Gue Itu Selalu Kopas Dari Internet Kenapa Lebih Mudah Daripada Harus Ini Pakai Textbook Atau Gimana Gak Tau Pihak UT Ngerti Apa Enggak Apa Yang Gue Bicarain Nanti Kalau Video Ini Udah Gue Upload Dan Terdengar Sampai Pihak UT Kalau Podcast Ini Udah Gue Upload Didengar Sama Pihak UT Itu Didengar Gak Mengerti Gak Orang UT Ngerti Gak Gue Ngomong Apa Jadi Istilahnya Gue Sangat Berharap UT Menjadi Pelopor Dari Kuliah Yang Modern Seenggaknya Bukan Hanya Sistemnya Yang Bisa Fleksibel Tapi Juga Kurikulumnya Karena Di jaman Sekarang Itu Ya Orang Company Perusahaan Itu gak Ngeliat Dari Lu Mau Apa Alumnus Dari Mana Mereka Gak Berduli Yang Penting Lu Skill Terampilan You Kalau Mau Bekerja Di Google Di Apple Di IBM Di Lenovo Di Huawei Di Nokia Atau di Perusahaan teknologi lain Gak dilihat Ijazahnya Dilihat Dari kemampuan Berteknologinya Anda Anda Gap Tek Auto Gak diterima Udah Pasti Itu Aja Nah Nah Sebab itulah Daripada Company Ini pusing 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 Rekod Orang Dari Luar Nah Mereka Bikin Universitas Sendiri Bikin Tempat Kuliahan Sendiri Bikin Kampus Sendiri Jadi You Berkuliah Di Universitas Yang Aslinya Itu Adalah Sekolah Sekolah Korporasi Ya Makanya Sampai ada Universitas McDonald's Kalau di Indonesia Mungkin Anda Kenal dengan Universitas Telkom Universitas Bakri Terus ada MNC College Atau Universitas MNC Baru Ya Dan Banyaklah Perusahaan-perusahaan Yang bikin Universitas Di seluruh dunia Masuk di Indonesia Saya kasih contoh Tiga tadi Universitas Telkom Universitas Bakri Universitas MNC Dan banyak lagi Ya Oh banyak Oh banyak Banyak Gitu Dan Taukah Anda Universitas Pelita Harapan Atau UPH Itu Itu Adalah Universitas Korporan Universitas Lipo Sebenarnya Bisa dikatakan Sebagai Lipo Universitas Karena Yang punya Adalah Grup Lipo Jadi Orang Daripada Pusing Ambil Dari luar Udah Korporan Perusahaan Bikin Korporan Apa Universitas Sendiri Jadi Diajarin Sama Orang Perusahaannya Begini Gini Gini TV One Sampai Bikin Yang namanya Campus One Untuk Melatih Para Jurnalis Masih Masih ada Sampai Sekarang Masih Ada Campus One Di TV One Bikin Campus Namanya Campus One One Campus Mama Mama Amin Bikin Apalagi Mama Maret Yang penting Kuliah Yang Bener Lulus Bekerja Itu Udah Tolong Nhokap Maret 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 khas yang orang tradisionalisnya Indonesia itu adalah gak mau mengikuti perkembangan zaman jadi seakan-akan mereka masih betah di zona nyamannya itu gak ingin bergerak mengikuti perkembangan zaman yang begitu cepat makanya saya klasifikasi orang yang menganggap perubahan itu terlalu cepat artinya aslinya itu orang yang gak suka perubahan gak suka dengan perubahan zaman gak rela lah zaman itu berubah gak rela zaman itu berubah dia masih ingin hidup sesuai dengan zamannya dia tapi kenyataannya gak zaman itu berubah terus gak ikhlasah menerima perubahan zaman akhirnya jadi berusaha bergerak tapi hatinya gak mau gerak jadi geraknya itu lambat karena di hatinya itu gak terima perubahan zaman itu ini yang terjadi pada orang tua kita di Indonesia dan nanti orang menganggap perubahan itu sangat cepat very fast sangat cepat karena orang yang menganggap perubahan itu sangat cepat biasanya dia akan biasanya dia akan menganggap perubahan itu adalah hal yang biasa dia dalam hatinya dia terima perubahan zaman itu yang sangat cepat dia terima perubahan zaman itu dan bergerak dia bergerak cepat dia berusaha menyesuaikan dia kejar dia beradaptasi dengan perubahan zaman tapi karena speed atau kecepatan dari perubahan zaman itu sendiri itu sangat cepat dia cepatnya itu kuat dia cepatnya berusaha oke menyesuaikan mengejar perubahan zaman tapi namanya perubahan zaman ya bergeraknya cepat banget nah itu orang yang menganggap perubahan zaman itu sangat cepat nah matinya nerima dia udah berusaha beradaptasi dia udah berkejaran dengan perubahan zaman eh kecepatan dari perubahan zaman itu sendiri juga sangat cepat nah itu orang yang menganggap perubahan zaman itu sangat cepat nah ini biasanya terjadi pada anak muda di Indonesia tapi seringkali hambatannya ya para orang tua yang masih jadul masih kuno masih apa istilahnya menginginkan anak itu hidup dengan sesuai dengan time zone dari para orang tuanya nah ini yang gue dan adik perempuan gue alamin jadi ibaratnya gue itu harus hidup di zona waktunya mama gue yang TV masih cuma TVRI doang radio pun RRI doang kalau pun mau nonton TV ya paling-paling kalau gak di balai desa ya di kantor kelurahan gitu jaman-jaman-jamannya TV belum rame di di seluruh Indonesia ya gitu soal tayangan TV yang gak berkualitas ya betul memang saya sih setuju dengan APPI ya asosiasi pengawas pertelevisian Indonesia saya setuju gitu loh mama yang berjuang itu memberantas tayangan alay ya tapi gue juga berpikir gini gitu loh tayangan TV alay itu kenapa baik penontonnya ya karena disosialisasi ya nonton ini yuk nonton itu yuk apa orang gak mensosialisasikan ya yuk nonton TVRI gak rame sosialisasinya kalau digencarkan digencarkan minimal dari keluarga dulu deh yuk nonton TVRI yuk acaranya bagus-bagus gitu dengan sendirinya acara-acara yang merusak kayak gitu akan hilang jadi rating itu bersumber dari mana dari masyarakat dari kita kalau gak dari kita yang mulai lalu siapa lalu sih dari kita yang mulai bukan membatasi nonton TV tidak dari kita yang memulai untuk menghenti berhenti nonton tayangan-tayangan yang gak bagus gitu atau istilahnya memberi sangsi sosial kepada TV itu memberi sangsi sosial masalahnya orang kenapa gak orang Indonesia kenapa gak suka nonton tayangan-tayangan yang monma player batin berbobot dan berkualitas Anda lihat TVRI ratingnya ratingnya di bawah dibandingkan rating TV yang banyak sinetron dan acara alainya dibandingkan misalnya RCTI SCTV Indosiar Anteve ya TransTV Trans7 MNCTV gitu misalnya ini misalnya kenapa TVRI itu di bawah atau bahkan TVRI ratingnya masih di bawah Metro dan TV One kenapa ya karena dari masyarakat orang menganggap ah TVRI itu old school jadul beritanya gak bagus acaranya berat-berat iyalah karena otaknya orang Indonesia itu bukan otak kiri yang main otak kiri itu otak yang seneng dengan ilmu pengetahuan otak yang kritis otak yang logis otak yang rasional otak yang orang Indonesia itu yang main otak kanan otak kanan itu otak kreatif otak imajinatif otak yang mengolah emosi ya artistik kembali lagi menurut Mokhtar Lubis itu orang Indonesia itu artistik jadi seneng hal yang bernuansakan seni tapi otak kanan itu juga otak yang mau penuh drama otak yang seneng dengan drama seneng dengan hal yang menguraskan emosi ini Pak Deddy Susanto gak ngomong kayak gini baru saya yang ngomong ya kita pandang itu dari segi neuroscience ya segi otak gitu makanya berat untuk apa memigrasikan orang Indonesia nonton tayangan yang alay yang sinetron yang maplir batin sensual kayak gitu dimigrasikan nonton tayangan yang bagus-bagus itu harus harus dirubah dari mindsetnya dari otaknya otak itu komen senternya manusia gitu loh harus dirubah dari pola pikirnya dulu kalau saya pola pikirnya fleksibel bagus gitu loh saya gak suka dengan tayangan alay dan gak suka sinetron ya saya gak nonton sinetron karena sinetron itu jelek tapi belum tentu orang bisa sepemikiran dengan saya tuh dari kasus itu aja udah ketahuan kenapa sinetron itu banyak peminatnya acara alay banyak peminatnya atau tayangan-tayangan yang istilahnya kayak debat pecah belah berita politik pecah belah di televisi itu banyak peminatnya nah disitu gak selamanya orang itu bisa sepemikiran dengan saya kembali ke masalah aib keluarga ya jadi aslinya mama saya itu adalah orang itu gak pekaan ya gak pekaan dengan istilahnya itu ya ngasal mama saya itu orang Indonesia ngasal aja asal hp android saya udah dibanting tenang jadi saya gak ngomongin gak-nggak gitu asal saya gak wifi yang dirumah jadi gitu anda perlu saya nonton video ini apa jadi susanto yang masalah parenting yang masalah ibu single parent atau para pelakor anak itu gak gak nyaman di rumah gak betah di rumah itu karena ya orang tuanya bermasalah dengan anak gitu anak perasa bahwa orang tuanya itu bukan sosok yang bisa dipercaya gitu loh rumah itu bukan tempat yang bisa dipercaya lah untuk dibikin dia nyaman gitu yalah orang tuanya di Indonesia apa belajar ilmu parenting tidak ilmu parenting aja gak-gak diajarin di sekolah jangan kan ilmu psikologi ilmu parenting kan seksologi itu aja gak diajarin di sekolahan padahal penting loh ilmu pengetahuan seksual itu diajarin di sekolah supaya menghindari yang namanya pelecehan seksual atau seksual abuse gitu bukan penting bukan sekedar penting lagi udah hyper penting istilahnya masalah seksual itu di address atau disampaikan di di sekolah-sekolah gitu tapi ini enggak jadi orang tua itu kayak gagal membuat anak itu nyaman di rumah oh diantara banyak orang tuanya Indonesia tuh sedikit orang tua yang sukses banyak orang tua yang gagal gagal dalam apa minimal itu gagal dalam membuat anak nyaman dengan orang tuanya dan membuat anak nyaman di rumah hasilnya apa ya anak lebih betah di luar rumah anak lebih betah bersama temannya bersama atau enggak bersama dengan anggota keluarga yang lain dan anak itu hobinya main main keluar rumah kalau di dalam rumah tuh paling cuma fisiknya yang ada tapi hatinya ngelantur kemana-mana akibatnya apa di rumah itu ya paling anak cuma handphone kosong kosong dan banyak orang tua termasuk mama saya dan bapak ngomong saya enggak pekat dengan hal tersebut anak kalau udah handphone dia kosong kosong jiwanya handphone itu mengisi kekosongan jiwanya itu gadget itu di mengisi kekosongan itu saya saya punya fakta mengenai adek perempuan saya saya juga sebenarnya salah dengan adek perempuan saya karena dari zaman adek saya itu bayi saya udah marah-marahin dia karena banyak faktor karena banyak kasus mama saya juga begitu ya mulai dari yang kasusnya pecahin gelas pecahin gelas saya dan apa adek perempuan saya itu susah banget berhenti nangis waktu dia bayi saya panik kan karena saya waktu itu belum ngerti cara belum ngerti tangisan bayi dan saya masih inget dosa itu sampai sekarang dan saya dosa paling besar dari saya pas adek perempuan saya main di kamar saya saya cuekin dia ya saya cuekin dia dan adek saya setiap kali masuk ke kamar saya saya larang saya bentak-bentak dia dampaknya sekarang adek saya jadi gak mau main sama saya itu dosa saya kepada adek perempuan saya saya masih inget dan sampai sekarang saya belum minta maaf ke adek perempuan saya tas kayak gitu dan saya belum ngakui kesalahan itu saya waktu itu saya kalau ada kesempatan saya bilang dek abang memang salah kamu dari bayi udah abang marah-marahin kamu waktu mau main sama abang abang bentak-bentak kamu dan sekarang akibatnya jadi kamu gak mau main sama abang kamu jadi gak hormat sama abang abang minta maaf ya dek tas semua salah itu aja mau gak adek main sama abang lagi gitu emangnya adek perempuan saya juga gak punya luka batin punya luka batin tetap saya luka batin juga tetap orang tuanya orang tua saya juga dimarah-marahin mulu kan atau gimana makanya saya tuh makin ketahuan lagi setelah saya investigasi kan saya belakangan belajar ilmu supernatural kan bapak samsung saya tuh punya ilmu hitam punya ilmu pancasona kebetulan saya alhamdulillah punya temen yang menguasai lah ilmu spiritual tinggi lah kayak gitu dia bisa menginvestigasi obat batin samsung saya tuh politeis denger azan aja panas makanya azan belum selesai di tv tv nya udah dimatiin panas di sini pagi bapak samsung saya orang cirbon kan wah cirbon itu hitamnya kuat kuat banget ilmu hitamnya anda boleh mengatakan cirbon kota para wali tapi sisi lainnya cirbon itu kota yang ilmu hitamnya kuat banget bapak samsung saya orang cirbon kuat banget ilmu hitamnya pancasona mama saya kena ganggar payudara itu diserang oleh tuyulnya bapak samsung saya jadi kata temen saya temen saya juga orang orang deket cirbon tuh yang kasih tau orang kuningan kuningan sama cirbon tuh deket tuyulnya itu gigit payudara sebelah kiri mama saya jadi buat susunya tuyulnya itu nah saya kenapa juga belakangan ini suka sering lemas saya diserang sama anunya bapak samsung saya dia gak seneng dengan saya di rumah sering ke cirbon sering ke gurunya makanya saya mau santet bapak samsung saya sampai mati kata temen saya yang kebetulan orang Jogja Solo deket sini juga rumahnya itu malam itu serang gurunya dulu serang gurunya gitu saya banyak temenan sama orang kebon kopi tangsel kebon kopi tangsel tuh supernaturalnya tinggi jadi ada yang katanya nih ya katanya bisa nyantet sampai mati maharnya cuma gopek itu saya mau tapi ya harus siapin bahan-bahan dulu bahan-bahan untuk ritualnya gitu soalnya saya udah di wanti-wanti nyantet bapak samsung saya gak gampang orang kuat manca sona ya kan mama saya kena saya kena adik perempuan saya kena adik perempuan saya itu makanya kenapa ngantukkan gitu dia kena serang hati-hati hati-hati wak saya wak amir itu rekomendasiin dan saya juga ngaku ya di keluarga bapak saya itu melalui wak amir siregar memang juga pelajari ilmu-ilmu kayak gituan gitu ilmu spiritual kayak gitu ya walaupun saya ateis tapi saya percaya gitu loh dengan hal-hal seperti itu begitu juga dengan ramalan garis tangan ramalan zodiac saya percaya gitu nah ya gitu deh jadi ya gitu sosok tinggal jalan memang dari kata teman-teman saya yang orang kebon kopi itu ya mama masih pisah biar energi negatifnya itu hilang kata gue memang sebaiknya mama gue tuh cerai dengan bapak sambung gue mau gak mau demi kebaikan mama gue juga demi kebaikan mama gue juga gitu loh cuma memang harus komunikasi dengan ruh ruh itu gak bisa diboongin gitu mau gak mau gitu loh jadi bapak sambung gue lebih baik kembali ke Cirebon oh si ibu sambungnya eh ibu sambungnya kena kanker payudara juga loh itu kena dari bapaknya bapak sambung saya kakek sambung saya dari Cirebon udah meninggal juga orangnya dan matinya susah ya matinya susah lama kena diabetes baru meninggal nah itu bedridden nyaris bedridden nyaris bedridden ya iya susah matinya tuh susah ya bapak sambung saya belajar ilmu hitam kayak gitu pada waktunya nanti akan jatuh sakit sekarang aja mungkin keliatannya sehat tapi lama kelamaan akan jatuh sakit dan matinya susah sakitnya tuh lama banget matinya pasti susah yakin aja gitu kalau mama gue aslinya tuh sebenarnya mama gue tuh orangnya pelit selain gak pekaan mama gue juga orangnya pelit aslinya bisa aja mama gue apa beliin gue HP baru tapi ditahan-tahan kenapa mama mama gue juga banyak bohong sama gue banyak bohong nah gimana gue gak percaya lagi dengan beliau beberapa kali terutama gue diboongin masalah keluarga papa gue yang katanya nanti gue mau diculik lah gue mau disekolahin di SD ini lah itu lah apa segala macem ternyata gak gak terbukti tuduhan gitu ini ada itu cuma pengen menjauhin gue dari pengaruh jelek keluarga papa gue gue bilang aja dalam hati mama tuh boleh sakit hati sama keluarga papa tapi tapi abang ini keluarga itu keluarga kandung gak bisa dipisahin gitu dan mama juga salah mama tuh lebih mementingkan egonya udah nganggep gak penting lagi keluarga papa gue itu makanya gak mau diseraturahin lagi karena bagi mama gue ya udah males sejak papa gue meninggal it's the end gitu loh rumah pamulang dijual tanpa sepengetahuan keluarga papa gue makanya nenek gue nanyain tuh udah ini nanya gue juga kesel tau gak sama nenek gue dari papa tau gak asalannya tau aja gue udah ngomong tapi ditanya lagi udah ngomong lagi ditanya lagi udah ngomong lagi ditanya lagi gue kalau gue kalau lagi kesel dan gue pada saat itu gak bisa kontrol emosi gue gue tuh ngomong kayak gini gue tuh ngomong kayak gini ya elah nenek ya elah nenek ya bang James udah ngomong berapa kali masih nanya lagi masih nanya sekali lagi nanya lagi sekali lagi nanya lagi bang James tempeling lagian tanya lagi tanya lagi gue kan orangnya emosian gue kan orangnya emosian ya gue keselnya cuma itu doang udah gue ngomongin ditanya lagi gue ngomongin gue kalau gak kontrol emosi gue bisa jerit gue di hadapan bisa teriak gue di hadapan nenek gue ya ngeselin sih ya mungkin itu yang menyebabkan mama gue sampai sekarang sakit hati sama nenek gue dari papa orangnya ngeselin iyalah gak cuma ngeselin gue ngeselin orang yang ngerawat nenek gue dari papa setelah opo gue itu meninggal baik itu wa amir sirger atau wa bangkit sirger kadang-kadang ngeselin juga ngomongnya juga suka blablabla kayak gitu pantes gue bilang mama gue kesel dengan keluarga papa dan wa amir itu juga kesel dengan mama gitu ya keselnya udah tau keluarga papa gue itu masih murimnya mama tapi gak istilah turamikin malah istilahnya melarikan diri karena ya masalah gono gini gitu dan nenek gue juga orangnya mata gelitan sih gitu gitu nah mama gue tuh juga aslinya orangnya gak bijak selalu banding-bandingin gue dengan yang lain selalu istilahnya yang gitulah gak peka lah dengan orang itu jalan hidupnya beda-beda gitu loh ada orang yang jalan hidupnya langsung ketemu dengan passionnya ada orang yang jalan hidupnya langsung kerja ada orang yang jalan hidupnya nyasar gitu nah satu influencer favorit saya ayah edi jalan hidupnya tuh berawal dari nyasar dulu jadi pegawai jadi ini jadi itu semua udah dilakukan dan sebagian akhirnya jadi pakar parenting nomor satu di Indonesia selain bunda Eli Risman yang saya ikuti awalnya dari nyasar dulu itu juga yang dialah oleh saya saya mungkin nyasar dulu kemana-mana dulu akhirnya saya sekarang lebih seneng menekuni bidang psikologi menekuni bidang parenting karena saya suka dengerin orang ngomong dengan orang yang mencurahkan perasaan dan saya sebisa mungkin membuat orang itu nyaman ngobrol dengan saya berapa banyak orang yang udah gue tanganin waktu gue masih ngajar di salah satu sekolah deket rumah sini kenapa ini gak masuk hari-hari atau gimana gue cari tau penyebabnya makanya andaikan waktu bisa gue puter lagi ini terakhir dua menit terakhir atau dua setengah menit terakhir andaikan waktu bisa gue puter lagi gue tuh pengen nge-rem mama gue tuh untuk nikah lagi larang makanya kalau nikah tuh jangan modal nekat nikah tuh butuh persiapan gak cuma materi gak cuma restu dari orang tua gak cuma izin dari orang tua dan anak kalau ada dan mama gue juga memutarbalikan fakta bokap sama gue juga memutarbalikan fakta padahal gue larang nikah lagi kenapa? karena aslinya makin ketahuan bokap sama gue orangnya gak baik kata siapa? orang itu orang nikah itu berubah orang nikah itu aslinya makin ketahuan anda salah kalau berpikir oh ini orang setelah nikah kok berubah ya justru aslinya yang keluar pada saat nikah itu orang pacaran itu cuma pura-pura manis pura-pura baik pura-pura bijak pura-pura ini aslinya makanya tingkat perceraian di Indonesia itu tinggi nah iya nikah aja kagak punya kagak pake persiapan makanya sebelum nikah itu datanglah ke psikolog di di counseling dulu di training dulu itu yang paling gue getolkan gitu loh sebelum nikah wajib ke psikolog dulu syarat nikah di persuli dan buat mama gue mama gue kan janda nikah lagi ya lebih baik jangan apalagi mama gue tuh cewek wanita ya yaelah wanita jaman sekarang keuntungannya lebih banyak banget mama gue kalau kerja kantoran dapet tuh insentif maternity dapet tuh insentif segala macem kalau wanita jaman sekarang mah gak butuh cowok men maksud gue tuh gak butuh cowok yang asal-asalan tapi butuh cowok yang serius seriusnya seperti apa lain waktu nanti akan gue jelaskan selamat sahur selamat melanjutkan ibadah puasa ramadhan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh